Hai hey yo guys welcome back to with me simplecraft 525 kalau ada yang simple kenapa harus ribet wanjai mungkin di video kali ini gue bakalan bikin tutorial lagi cara bikin afk fish farm ya afk fish farm oke setelah banyak update-an 1.16 banyak yang cara-cara redstone tutorial yang gagal gitu ya guys entah kenapa gue udah coba banyak setelah banyak redstone tutorial yang gue buat ada yang gagal ada yang enggak ya gitu guys di 1.16 nih contohnya seperti afk fish farm itu enggak bisa yang seperti dulu lagi ya tapi gue udah buat yang baru seperti ini yang di belakang nih seperti itu mungkin kalian yang suka survival atau pengen cari buku dengan mudahnya gitu ya kan kalian bisa mancing gitu tanpa harus repot-repot ini cara mancing otomatis ya guys jadi kalian bisa ninggalin pancingan kalau bisa ninggalin game kalian sambil makan sambil nonton kan jadi kalian bisa ninggalin mancing tanpa harus nunggu-nunggu lagi ya guys oke langsung aja kita ke tutorialnya let's go bye 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 oke guys jadi kita akan bikin afk fish farm seperti ini dan kalian catet ya bahan-bahannya bahan-bahannya itu hopper chest terus pressure pressure plate armor stand terus boxing singin terus trapdoor block apa-apa pun terus slide terserah sleepnya apa aja terus ember ada airnya itu atau water bucket terus ember yang ada ikannya bucket of coat atau bucket of salmon sama aja semua terus kalian butuh oak fence buat padat atau pagar ya oke langsung kita mungkin kita coba aja pertama-tama kalian tuh harus memenuhkan dua dua benda ini ya dua barang ini oke oke pertama kalian gini kalian tentukan dimana letak kalian mau bikin afk fish warna terus kalian buat seperti ini nah sini oke terus kalian letak disini chest terus kalian letak disini hopper Oke nah disini fungsinya pagar dan tak disini terus kalian letak pressure plate nya di sini nah oke terus kalian pakai block apa aja oke terus letak disini nah kalian letak lagi disini chestnya chest ini buat apa sih bang chest ini buat pokoknya buat sebagai pemancing gitu lah ceritanya entah buat apa gak tau lah pokoknya pemancing buat ikan untuk nahan ikan lah gitu ceritanya kalian tau lah nanti seperti apa akhirnya oke terus kalian letak disini terserah sync in apa pokoknya sync terus kalian buat seperti ini aduh hancur kalian buat seperti ini nah terus kalian letak disini block disini block nah letak trapdoor nya oke trapdoor nice oke oke terus kalian hancurin udah kalian hancurin terus kalian letak di dalam trapdoor nya ini armor stand guys oke nice seperti ini dan terus kenapa gue kasih disamping chestnya buat letak airnya gitu guys supaya gak gak ngalir gitu dan fungsinya chest ini untuk meletakkan air gitu ya guys oke seperti ini kita letakkan air seperti ini nah seperti ini ya guys jadi airnya tuh disini aja pusatnya terus dia akan mengalir mengalir ke belakang gitu ya guys oke dan terus di belakang ini kalian kasih ibaratkan ini seperti di sungai gitu ya guys jadi kalian gak seperti ini angkat ikan di sungai gitu nah kita kasih letak seperti ini supaya dia ikannya tuh ikan atau barang-barang apapun tuh nge-spawn di tempat airnya ini guys jadi ibaratkan kita lagi mancing di sungai gitu guys oke kita tinggal kasih yang namanya trapdoor nya sebagai sensor dari ininya ya guys pressure splat nya kita kasih seperti ini nah seperti ini terus gini terus kalian kasih trapdoor gini nah ini udah jadi guys jadi kita tinggal mancing aja gitu guys sobrang kita tutup-tutup oke jadi ini udah jadi guys kalian tinggal tambahkan slab disini nah sabar kita ambil pancingan dan kita coba bakalan pancing gitu guys cara mancingnya itu gini guys nah seperti ini guys ada tanda posenya gitu guys jadi seperti ini guys oke jangan lupa seperti ini agak ke kanan sikit terus kursor nya agak ke tengah jadi nanti pas kalian AFK gitu pake auto clicker kalian langsung klik gitu guys pose-posenya gitu jadi kan gampang gitu guys oke kita coba mungkin pake auto clicker ya oke kita udah di luar kita ke auto clicker ini seperti ini auto clicker ya guys seperti ini kalian terserah auto clicker yang di playstore ada juga yang paling bagus di playstore ya guys udah update ini auto clicker yang kayaknya udah update ini guys ini auto gue buat otomatis update di hp gue jadi ini udah update di playstore kalian tinggal download aja oke dan kalian tekan aja seperti ini oke ini ada layanan aksibilitas kalian tinggal tekan oke aja oke oke terus kalian cari disini pintasan aksibilitas kalian hidupkan terus kalian cari auto clicker gitu ya guys nah ini ada aplikasi auto clicker kalian tinggal tekan kalian tinggal hidupin gitu guys ini gak perlu kalian baca sampai habis tinggal tekan oke aja nah udah seperti ini kalian kembali lagi nah kalian pencet yang paling atas ya guys kalian aktifkan dan kita langsung ke minecraftnya ini kursor untuk ifk nya guys dan seperti ini ya kita tadi ambil posisi ini seperti ini nah seperti ini ya guys kalian mau buat kalian mau buat ininya berapa kalau pengaturan gue seperti ini ya guys 1400 atau gak 1500 ya guys karena biar dia itu gampang pas pas ngambil ikannya gitu guys jadi gak macet gitu guys kalau cepet-cepet guys trapdoor eh susah banget gitu guys jadi seperti ini kalau cepat ya guys kita buat ke 500 atau 1000 ya ini guys 1000 kita coba dia gak akan bakalan work gitu guys seperti ini tuh jadi jadi telat gitu guys posenya dia terlalu cepat gitu guys jadi sampai trapdoor ini kewalahan gitu ya dan kita coba dan kalian coba langsung aja ke 1400 gitu guys seperti ini kita buat langsung ke 1400 kalau 1000 kenapa gue gak bikin 1500 karena terlalu lama guys jadi kalau 1400 agak cepat gitu ya seperti ini kita contohkan ya seperti ini tuh jadi lumayan agak cepat gitu ya guys gak terlalu lama gak terlalu cepat gitu ya guys sedang-sedang aja seperti lagu ya kan yang sedang-sedang aja oke seperti inilah tampilan kalau kalian mau AFK ya guys nah dan kita coba ke ke survival ya kalian penasaran ya kan seperti apa kalau survival oke langsung gue coba ya selamat menikmati oke guys sampai hujan gini ya guys gue speed up dan kita coba lihat hasilnya ya guys nice dapat buku bukan main course of vanishing guys buku langka gitu ya terus kita lihat luck of the sea kita lihat apa tadi nih luck of the sea 3 mending 1 lord 3 guys bukan main sama course of vanishing 1 guys apaan tuh guys bukan main terus disamping life of the sea 3 and breaking 3 terus lord 3 guys bukan main nih bagus banget nih guys sampai dapet buku selangka itu guys dan mungkin kita langsung ke penutupan gitu ya guys mungkin segini aja video yang gue berikan kepada kalian tentang tutorial cara 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 bikin knife cavish farm buat survival kalian lebih mudah gitu ya guys jadi kalian tuh gak perlu ribet-ribet lagi main survival terus kalian bingung cara bikin knife cavish farm yang work gitu guys di 1.16 kalian gak usah bingung ini gue udah kasih tutorialnya kalian tinggal lakuin aja gitu ya guys gak perlu pusing-pusing lagi gitu kan barangnya gampang dicari gitu guys dan kalian jangan lupa jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin notifikasi loncengnya serta klik like dan komen oke gue simplecraft 525 see you next time bye